Hai nah kemarin kan kita sudah ngitung fondasi ya dari P1 ya sampai ke P7 ini jadi fondasi ini sudah kita hitung semua kemarin dari P1 sampai ke P7 udah kita hitung semua dan ini hasilnya ya kan kelihatan enggak ya belum kelihatan ya seperti ini hasilnya kalian bisa cek sendiri ya kan Nah setelah selesai ngitung fondasi ini kemarin jadi kita akan lanjutkan lagi ke selanjutnya yaitu Slope ya Nah ini kita akan lanjutkan ke Slope Slope Nah ini untuk detailnya coba saya cek dulu ya dia cuman ada dua tipe yaitu TB1 TB2 ya cuman TB1 TB2 dan TB1 nya itu ukuran 200 kali 350 kemudian untuk TB2 nya itu 150 kali 300 untuk pembesiannya sendiri ini diameter 8 jarak 200 untuk songkang ini agak membingungkan ya gambarnya ya saya nggak biasa kalau gambar-gambar sederhana seperti ini malah bingung kita hitungnya ini 3 ini 2 ini diameter 8 350 kali 200 oke eh sekarang kalau gitu kita mulai dari arah bagusnya dari mana ya kita mendingan dari abjad aja ya di abjad yaitu dari arah A dulu kita ke line A dulu kita ke line A dulu untuk rumusnya kita akan masuk ke sini ini ya bentar ini saya ubah dulu ke lantai 1 x-direction kemudian disini karena ya TV1 nah disini kita lihat langsung panjangnya digambar panjangnya digambar itu adalah sembilan meter cuman dia ada kolom ya disini cuma karena ini sama-sama TV1 ya kan TV1 sama-sama TV1 sama TV1 ke TV1 harusnya nggak begini sih ini aturan mainnya di teknik sipilnya nggak masuk nih kalau kayak begini soalnya kan dia nih Hai sporepon bentangnya ada dimana gitu oke eh kita ambil simpelnya aja gini ini panjang sembilan meter ya kan sembilan kemudian kalau untuk dimensinya sendiri ini tadi kita cek dulu tb1 itu 250 ini 02-35 oke jumlahnya ada satu nah ribarnya itu di 16 kemudian midnya itu nggak ada 0 berarti kita lanjutkan lagi untuk sengkangnya diameter 8 jarak 200 tapi dia tidak meng masih tahu ya untuk yang seperempat bentangnya itu jarak berapa ya udah kalau begitu kita lebih simpel aja ngitungnya kalau gambarnya seperti ini kita langsung saja Hai di sini sirupnya di meter delapan ribarnya itu ada lima kemudian 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 oke oke ini ini 0,2 ini 0,2 juga nah jadi SN nya ini sama S mid nya ini sebenarnya itu eh saya bukain contoh gambar ya nah biar kalian itu nggak bingung ini sebentar saya coba bukain gambar yang kemarin itu tuh kan nah jadi biar kalian tuh nggak bingung ya SNS mid itu jadi kalau sebenarnya kalau gambar-gambar yang bener itu type beam itu seperti ini detailnya jadi dia topnya itu ada berapa bottomnya ada ada berapa kemudian di middenya kalau ada kalau enggak ya enggak papa kemen ini sengkangnya atau sirnya ini ini diameter diameter 10 jarak 100 ini untuk yang di ujung-ujung kemudian yang di tengah yang di tengah nah ini saya maksud SNS mid itu SN nya kan jarak 100 S mid nya dia jaraknya 150 cuman kalau eh sorry kalau di gambar yang tadi ya ini tidak ada SNS mid semua jarak 200 nih jarak 200 jadi tumpuan lapangan semua jaraknya 200 tumpuan lapangan itu jaraknya 200 jadi disini ya mau nggak mau kita buat semuanya 0,2 jadi SN nya itu tumpuannya itu 0,2 kemudian SL untuk lapangannya ini juga 0,2 gitu loh nah jadi disini udah ya dm16 sudah ada lima nah ini hasilnya langsung ketemu disini 20 kilo oke kalau kita lihat lagi ya detail gambarnya ya keren coba pahami yang terlalu 8200 yang atas itu tiga kemudian yang bawah itu dua diameter 16 jadi totalnya itu ada lima ya ada lima ada lima ya nah cuman pas di sini nya dia ada empat di lapangannya berarti dia memang di bagian atas di tumpuan jadi dia melengkung ke bawah gitu oke mungkin kalian bingung nggak coba si yang baru pegabung si Mas Gian gimana bingung nggak ngelihat gambar ini harusnya kalau gambarnya seperti ini baru enak nih ngitungnya saya kalau gambarnya terlalu sederhana malah bingung ngitungnya biasanya ngitungnya gambarnya gambar-gambar yang rumit seperti ini kan dikasih gambar yang sederhana karena simpel malah bingung ya sebenarnya bisa aja sih kita hitung di sini nih tetap ya ini tetap dihitung gitu kan ini line A kemudian kita pindah ke line A aksen ya ini TB2 kita lihat di gambar kita lihat di gambar nah ini ini line A aksen eh ini line A aksen ya kan ini ini TB2 150 300 untuk dimensinya timnya panjangnya sama yaitu tetap 9 meter ya kan oke kita langsung aja masukin di sini TB2 nya 9 meter untuk dimensinya dimensi pembesiannya kita lihat dulu di detailnya di sini TB2 itu bisa dilihat ya 5D13 ininya 8 tapi di sini kita masukin 5 basis ini D13 untuk midnya nggak ada ininya ininya sengkangnya 8 5 jarak ini 0,2 ini 0,2 jaraknya 20an bener nggak nih 8 jarak 200 lapangannya juga 8 jarak 200 hitung kita buat sama lapangan oke kira-kira ada pertanyaan Mas Gian atau bingung atau gimana ini lagi ngapain gitu mungkin nggak papa tanyain aja jadi kemarin dari kemarin kita akan live untuk menghitung RAB rumah dua lantai ya jadi dari kemarin itu kita sudah menghitung untuk galian sama fondasi pelcapnya udah kita hitung kemarin nah jadi pelcapnya ini kemarin kita udah hitung nah kalau yang belum nonton si Mas Jayen atau yang lainnya kalau belum nonton nanti silahkan aja nonton di YouTube kita youtube.com slash at iqs nah disitu udah saya upload kemarin yang hasil rekodnya yang kemarin jadi tontonnya disitu nah ini lanjutan dari yang kemarin kita ngitung slow gitu jadi yang kemarin kan sudah kita hitung itu sampai di sini ini fondasi ini ya ini sudah kita hitung semua termasuk ke bbs-nya ini kemarin kita hitung juga untuk pelcapnya bbs-nya udah kita hitung semua ya kan nah sekarang kita ngelanjutin ke selupnya oke oke kita lanjutin ke selupnya oke kita masuk ke line B ya itu tb1 berarti gini aja untuk line B itu saya copy aja biar cepet ya ini nanti line B sama ya tb1 sama kita lihat di sini digambar line B ya nah ini dia tb1 ini kelihatan ya ini line B tb1 panjangnya sama 9 meter kemudian nanti line C juga sama tb1 juga kemudian line C aksen tidak ada kemudian di line D line D juga tb1 jadi dia sampai C itu tb1 jadi kalau kebetulan memang gambarnya sama ya tinggal copy paste copy paste aja sih ini kemudian ini kemudian di ininya juga sama landing untuk yang di line D ya nah jadi kalau ngitung modelnya dibuat seperti ini nah ini sorry ini bukan basement ya nanti satu nah jadi kenapa dibuat seperti ini jadi kalau misalkan ada perubahan gambar itu kita enak nge-trace nya di line B panjangnya berubah nih misalkan ruangannya jadi pendek nggak 9 meter atau berapa berubah aja disini dimensinya berapa jadi kita enak nge-trace nya seperti itu oke untuk landing kita cek lagi landing itu panjangnya 5 meter ya 5001 nya kita anggap 5 meter kemudian untuk landing aksen itu tb2 dia kita masukin dulu ini 5 meter di sini di sini kita copy aja ini di sini kita lihat di sini 5 meter oke terus udah gitu oh sorry bukan 5 meter ya line D aksen nya ini ini oh iya 5 meter sorry kemudian di line ini apa ini line E sorry di line E ini tb2 kita ubah kita ubah kita ubah line E nya ini tb2 panjangnya beda ya panjangnya 2,145 lalu lalu apalagi kita lihat di gambar lagi ini kayaknya harusnya ini ada ya tapi nggak tahu ini apa harusnya ini balok praktis ya kemudian ada lagi tb2 sepanjang 5 meter line F kemudian kita sambung lagi di line half 3,7 ini tb2 tb2 oh sorry line F itu 405 ya 405 bukan bukan 5 meter ya eh kemudian line H nya itu 3,7 kita ubah dulu sini 405 terus line H kita copy aja di sini ini line H tb2 panjangnya 3,7 ini cepat sih kalau ngitung kayak gini karena tipikal untuk slope nya ini type beam nya ini cuma ada dua tb1 tb2 gitu loh dan dan gambarnya nggak aneh-aneh gitu jadi cepat sih ngitung kayak begini nih ini udah selesai line sampai line H jadi arah X nya arah X nya ini udah selesai yang lainnya kita hapus nah kita delete aja nih kita insert ini ke bawah nah jadi semuanya satu ya tidak ada yang double nah kita cek dulu rumusnya nah untuk D13 ini kan nggak muncul ya untuk D13 ini untuk D13 ini jadi ini saya perbaikin dulu kalau untuk D13 nya ini rumusnya kita perbaikin dulu ada yang error yang di D13 ya nah D13 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 oke kita lihat ya ini kita lihat ya ah sorry nah ini kan kita lihat rumusnya udah bener apa belum kita cek di tau kan dia pindah ke mid karena kemarin itu kan memang ada beberapa rumus itu saya ubah karena dia memang posisinya untuk di mid tapi kan kalau yang sekarang ini nggak oke keluarkan ya satu satu oke oke kemudian TB2 lagi kita cek dulu bener nggak ini kita copy aja ya karena sama kan sama ya sama TB2 tangga oke jadi di D16 nya udah keluar semua hasilnya untuk yang D13 nya juga sudah keluar semua rumusnya udah bener ya kita cek lagi oh sorry oh sorry ini sini kali lima kan ada lima jumlahnya karena kok kecil sekali gitu oke nah ini udah bener jadi memang harus di cek ya jadi memang harus di cek ya bener-bener ya karena kemarin itu kan pakai rumus yang kayak dibawah nih D10 jadi dia eh ada beberapa itu harus dipindahkan linknya eh sebenarnya bermainnya ada di sini aja sih di ribar eh karena kemarin itu kan kalau kita lihat gambar yang kemarin itu kalau saya hitung itu kan dia ada middle nya kayak begini kan nah ini ada peminggangnya di sini silupnya nih dia ada tambahan oke sekarang arah arah Y untuk arah Y nya sebentar saya hidupin lampu dulu kita lihat di gambar nah untuk arah Y nya kita lihat di gambar lori bukan itu gambarnya seperti yang ini kita mulai dari satu aja ya line 1 dulu ya jadi line 1 itu di sini tb2 2,9 ini tb2 1,5 tb2 kita cek dulu sampai di sini dia baru tb1 tb1 jadi tb2 nya itu dari sini ini kita polilene kita dimensi di sini tb2 ini masih tb2 nah berarti sampai di sini ya sampai di as ini tb2 tb2 nah ini 10,41 ya kita masukin aja di sini kita ngitungin dari bawah berarti tb2 tadi di sini kita copy aja ini tb2 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 10,4 ya kan bener ya 10,4 temer ya kemudian untuk ini kita ukur lagi untuk tb1 nya ini sampai ke sini tb1 sampai ke atas fullin aja ya nah ini 9,57 ya ini masih Lens 1 kita copy aja kalau dia masih Lens 1 ini hapus aja ya biar nggak bingung tapi disini tulis aja 9,57 ini 10,41 Oke ini hapus aja dulu biar nggak bingung oke ya udah nah sekarang kan dia ada tb2 nih disini 1,6 49 nah berarti masukin aja disini eh tambahan saat ke kemanam 49 ya kan kemanam lima kurang lebih seperti itu lalu untuk yang tb1 disini tb1 ini harusnya sih tb2 ya tapi nggak kasih keterangan 1,785 ini di Lens 2 ya kita masuk ke Lens 2 agak save-save-save ini Lens 2 ini satu berapa 1,785 ya kan ya ini saya anggap tb2 kemudian tb1 nya itu dari sini kita oh ini tb2 juga nih yang yang ini dia mungkin lupa kasih notasi ini 1,95 ya 1,925 kita copy aja ini 1,95 ya kan lalu ada lagi baru kita ke tb1 nah kita baru ukur tb1 nya dari sini ke sampai ke ujung 1,95 ya kalau 12 meter begini kan pas ya kalau 12 meter kayak begini eh sorry tadi ini tb1 ya saya salah copy saya salah copy kasih dulu ini saya hapus ini 12 nah yang ini tadi yang ini tadi 9, ini ini tb1 nih 9,57 ya oke 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 nah kalau dia pas 12 kayak gini harus dikasih overlap karena nggak mungkin dong lepas gitu 12 kita lihat di sini pembesiannya kita kasih overlap nya kita udah kasih satu ya di sini oke sedikit lagi lalu kita masuk ke ini apa nih nggak ada nah ini tb2 tb2 nya bisa disini tb2 tb2 n2 aksen ya oke kita ukur dulu panjangnya ini berapa 1 meter 0,05 nah setelah itu baru kita ke len 3 yang 3 itu kita copy aja kita nanti tinggal merubah panjangnya yang pertama itu tb2 kita udah cek ini tb2 ini ini sepanjang 6,49 lalu ini tb1 tb1 berarti tb2 nya cuman sepanjang 6,49 6,49 6,49 kemudian yang tb1 nya kita ukur baru tadi kan dia dari sini kita ukur oke dari sini sampai ke sini ini udah samanya 13,34 13 oke sudah selesai jadi kalau untuk sloofnya ini udah ketemu langsung pembesiannya jadi excavation nya kita anggap ada galian ya di sloofnya ini jadi kita berasumsi bahwa sloofnya ini ini berada di dalam tanah oke mungkin itu aja untuk selanjutnya untuk di kolom sampai ketemu besok ya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati